Hai assalamualaikum guys balik lagi di channel Aravarianti yang channelnya masih kecil banget dan kali ini aku tuh lapar banget guys dan aku kayaknya pengen makan yang panas-panas dan yang mengangatkan tubuh aku seperti memakan jaket seperti memakan baju-baju sweater enggak lah guys aku pengen makan bakso ini tuh lagi musim hujan dan cuacanya hari ini lagi mendumat udah kayak cinta kamu ke aku yang selalu mendum pokoknya kita bakalan cobain bakso yang paling enak karena kan rumahku di depok jadi aku pengen rekomendasiin bakso yang ada di depok jadi kalian kalau ke depok nih kalian harus cobain bakso ini dan mie ayam ini oke guys yuk kita makan bakso nya let's go kita mau masin bakso dulu ya guys kita mau masin bakso namanya bakso menunya cuman dikit banget guys tapi yang peminatnya banyak mas bakso sama mie ayam bakso jadi pengen beli bakso satu gak usah pake eh pake sayur aja terus mie ayam doang satu bang nanti eh apa namanya perupukannya dipisah boleh bakso ya terimakasih bang ya ya yeay udah sampe mie nya jadi kita mau makan ini dulu ya guys makannya pake sendok atau pake sentip pake apa aja ya gua suka aku kan pake saus terus ini juga terus pake sambal aku suka banget sambal suka banget sama sambal nah dikit aja nanti kalo banyak-banyak yang lain gak kebagian kan kita makan pakenya ini pake ini pake sumpit biar keliatan orang jepang enggak ini tuh ada mie ayam bakso ini aku misalnya mie ayam doang dan emang rasanya dari aku SMA SMA tuh 5 tahun yang lalu sekitar 5 tahun yang lalu aku tuh udah makannya disini guys udah lama banget lah pokoknya condong raus ini gak tau lah kekayaan orang ini yang punya berapa kekayaannya soalnya tadinya cuma satu rupo terus kayaknya rumahnya dibeli rumahnya dibeli kayaknya tuh sampe SMA2 pengen dibeli sama dia rencananya gak tau sih mau sampe mau semana gitu condong raus disini jadi kayak jadi gangnya udah ganti nama bukan gang apa ya nama SMA2 nanti ganti nama jadi condong raus dong condong raus ini gak ada orang rumah disini gak ada khusus pelanggan condong raus doang gangnya kita cobain guys subscribe dulu buruan jangan nonton doang pada an subscribe cepet bismillahirrahmanirrahim terus kayak mie nya mie nya tuh gak keras gak gak terlalu lembek juga buat kalian yang kadang-kadang mie nya suka lodoh ya kalau mie ayam gitu ya kalau ini lodoh tuh artinya apa gitu pokoknya lodoh tuh kayak kelembekan gitu ini tuh gak terlalu kelembekan tekstur mie nya dan gak terlalu kecil gak terlalu besar juga jadi pas banget buat kalian yang suka mie tapi gak suka mie mie yang gede-gede atau gak mie yang kecil-kecil gitu guys terus terus yang paling enak sih apa kuahnya kuahnya emang enak banget sih kayaknya kalau kesini pokoknya bingung kuahnya tuh merasanya tuh pas gitu rempah-rempahnya tuh pas lempah ini ayamnya oh ya ini pangsitnya guys ini nah kalau kadang-kadang mie ayam itu pangsitnya tuh beda kalau ini tuh pangsitnya udah harganya tuh udah sama pangsit udah cobain pangsit udah cobain pangsitnya wah pangsitnya gede juga ntar dulu aku tuh susah pake ini enak banget tau pangsitnya enak banget tau pangsitnya pangsitnya tuh kayak kayak pangsit-pangsit pada umumnya sih tapi ini yang enak punya gitu pangsitnya kulit pangsitnya tuh gede isinya tuh pas gitu pas itu bukan berarti dikit bukan berarti banyak ya pas gitu ini ada batangnya juga ternyata guys hmm batang sawinya sih oke banget sih kayak sawi banget gitu gimana sih ini dia keren banget nih nyari popong warnanya keren hmm kita cobain kubutnya kita cocok enak enak dan sekarang kita mau cobain mbak soalnya guys ini tadi udah dipakaian ini kita aduk-aduk dulu kita cobain kuahnya dulu ya enak enak pas banget gitu antara wanya kaldurnya tuh enak gitu kaldurnya enak dia tuh enggak enggak apa ya enggak enggak bikin gaji yang kata di langit-langit gitu itu kalian pernah gak sih makan bakso tapi kayak di langit-langit kalian tuh ada minyak-minyaknya gitu yang itu enggak guys enggak 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 soalnya lembut enggak terlalu keras enggak terlalu lembek juga Apa tuh yang Lagi ngeliat snap geram di gua Sedenggaran gede banget lagi Ini basuh uratnya Jadi satu porsinya itu Dapet basuh telur Dapet basuh urat sama tiga basuh kecil Jadi pasti sangatlah kenyang Kita cobain pakai ini Perpukulit Jadi harga satu porsinya itu Rp. 16.000 Tapi kalian kalau ini tuh kenyang banget Sumpah Tanpa pakai nasi Pakai apa Sudah kenyang banget sama basuhnya Kalau kalian pengen beli Setengah pun bisa gitu Harganya jadi Rp. 11.000 gitu guys Kalau beli setengah Sabar ya guys Jadi ini aku Ini aja bisa Jadi kakaknya baik banget Meminjemin aku Gunting gitu Makasih ya kak Kita gunting aja guys Karena Karena udah Capein banyak Yang gede Yang jatuh yang gede Kita cobain ya Enak banget Enak banget tau Perpukulit dicampur kuahnya ini Guys kalian tuh Kalau makan basuh atau mie ayam Pasti yang pertama Dicarikan kuahnya paling enak kan Nah sama aku juga Aku tuh paling nyari tuh kuahnya Kalau kuahnya enak Aku tuh udah suka aja gitu Masih kita cobain Baca telar Enak banget Enak banget Beneran Ini bukan Bukan apa gitu Bukan Mening leker le Kalau ke depok Kalian wajib kesini Ke condong rawas Ayo semua rame-rame Kita ke condong rawas Agar Condong rawas Makin gede Dan Kita hanya makin nikmat Kita memperkaya Ownernya yuk Dengan cara pergi kesini Guys Bener-bener ini Ada pengetahuan Dan menurut aku Ini dua-duanya Sama enaknya Kalau kalian suka mie ayam Kalian bisa pesen mie ayam Terus juga Kalau kalian suka basuh Kalian juga bisa pesen mie basuh Tapi kalau kalian suka mie dua-duanya Mendingan aku caranin mie ayam basuh Jadi Mie ayam Tapi dipakaiin basuh Dengan kuah mie ayam Guys Dan ini tuh enak banget Masa kuahnya Dan juga basuhnya juga enak Dan Harganya juga Nggak ngures kantong kalian Cocok banget buat kalian yang lapet Karena porsinya banyak Dan juga Harganya menurut aku Masih ekonomis Masih harga-harga Ya Bisa lah UMR-UMR Depok Dateng kesini Masa bisa gitu Yaudah ya guys Sampai sini dulu So Aku Tentang Basuh Enak Di Depok Buat kalian yang suka sama video ini Jangan lupa di like Comment And subscribe Karena dengan begitu Aku akan sangat rajin Mengupload video Oke See you next video guys Dadah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Thank you for watching guys I love you Bye new e-chat Tabi анamualaikum warahmatullahi wabarakatuh So